Makanan berbentuk bulat seperti bola pingpong ini begitu digemari di Indonesia Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa Bahkan mantan presiden Obama pun juga suka loh makanan satu ini Karena kepopulerannya, bakso juga dijadikan inspirasi lagu anak-anak Namun ada yang menarik baru-baru ini loh, bakso ingin menjadikan makanan khas Nusantara Kita semuanya ingin agar bakso bisa kita jadikan sebagai makanan kuliner khas Indonesia, khas Nusantara Wah menarik ya, tapi tau kah kamu bahwa bakso bukan merupakan makanan khas Indonesia Lalu dari mana ya asal usul bakso itu sendiri? Faktanya, bakso merupakan seni kuliner Tionghoa Indonesia Bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa hajian yang secara harfiah berarti daging giling yang berasal dari daging gobi Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging yang halal Seperti daging sapi, ikan, atau daging ayam Dan terlepas dari pemilihan presiden tanggal 17 April 2019 nanti Bagaimana pendapat kamu tentang rencana bakso yang akan dijadikan makanan khas Nusantara? Karena dari situlah dalam bakso akan menyesal ruas dan lebih banyak pembelinya dari mana saja Saya rasakan tentu sangat bangga Syukur-syukur bakso ini bisa menjadi makanan khas Nusantara saja, tapi bisa di internasional Nah, itu pendapat mereka mengenai bakso yang akan dijadikan makanan khas Nusantara Bagaimana menurut kamu? Kita tunggu komentar kalian ya Dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa